Ini yang agak penting untuk pengguna benzolak ya Benzolak ini tidak Ketika pemakaian benzolak Ternyata si kulit itu akan menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari Jadi untuk teman-teman yang menggunakan benzolak Ketika beraktivitas di luar rumah itu harus Menggunakan topi atau harus menggunakan payung Karena ketika kulit Yang diberikan atau yang dioles oleh benzolak itu Ternyata kulit itu akan menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari Halo semuanya Selamat datang di kehidupan seorang apotekar Dan di segmen ini Saya akan membahas Mengenai Satu gel Gel ini Mungkin beberapa orang sudah Mengenal dengan baik dan juga menggunakannya Gel apakah? Gel yang akan kita bahas Pada video kali ini yaitu Benzolak Jadi Benzolak ini gel apa sih? Seperti yang udah teman-teman ketahui Benzolak ini adalah gel untuk dipakai untuk akne ya Atau Untuk jerawat Benzolak ini sebetulnya Ada tiga jenis Benzolak 2,5 Benzolak 5 Dan ada juga Benzolak CL Tiga produk ini Apa sih yang membedakannya? Yang pertama Benzolak 2,5 itu adalah Benzolak Dengan kandungan Benzoperoksid sebanyak 2,5% Sedangkan Benzolak yang 5 Mengandung Benzoperoksida sebanyak 5% Sedangkan Benzocl ini Kombinasi Benzoperoksida Dengan Antibiotik Clindamycin Jadi diantara tiga ini Perbedaannya seperti itu ya 2,5 Mengandung Kandungan Benzoperoksidanya 2,5 Sedangkan Benzolak yang 5 Mengandung Benzoperoksidanya Mengandung 5 Sedangkan Benzolak CL ini Ternyata ada kombinasi Antibiotik di dalamnya Tetap saja sih Tiga-tiganya memang fungsinya untuk Jerawat atau akne Sedangkan fungsi Benzoperoksida ini Fungsinya apa sih? Yang pertama Selain dia untuk akne Dia juga bisa dipakai untuk antiseptik Teman-teman Pernah mendengar kata Hidrogen peroksida? Ya Benzoperoksida dan Benzoperoksida dan Hidrogen peroksida itu memiliki Efek yang sama ya Yaitu sebagai Antiseptik Biasanya yang hidrogen peroksida ini Dipakai Untuk antiseptik membersihkan luka Atau juga dipakai untuk Obat kumor Antiseptik obat kumor Sedangkan Benzolak ini Atau benzoperoksida ini Dipakai untuk antiakne atau jerawat Oke Saya disini akan menjelaskan Tiga Hal khusus Yang harus diperhatikan Bagi pengguna Benzolak Yang pertama Benzolak ini atau Benzoperoksida ini Tidak boleh digunakan untuk ibu yang sedang menyusui Kenapa? Ternyata Benzoperoksida ini Dapat terserap oleh asih Dan Akan Diminum oleh Bayi Jadi ketika Ibu yang sedang Memberikan asih kepada anaknya Tidak boleh menggunakan produk Benzolak ini Karena akan terserap oleh asih Dan akan disalurkan ke Bayi Jadi itu ya Satu Benzolak itu tidak boleh diberikan kepada Ibu menyusui Yang kedua Yang perlu diperhatikan Ternyata Benzolak ini Atau Benzoperoksida ini Belum pernah Diujikan Kepada Binatang Atau hewan percobaan Yang sedang Mengandung Jadi Karena tidak ada Penelitian Terhadap Benzolak ini Kepada Hewan percobaan Yang sedang mengandung Jadi Benzolak ini Tidak boleh diberikan Kepada ibu yang mengandung Atau yang sedang Mengandung Bayi Itu tidak boleh Karena Tidak ada uji klinisnya Apakah si benzolak ini aman Untuk ibu mengandung Atau enggak Oke itu Poin kedua Saya ulangi Dari poin pertama Tidak boleh diberikan Kepada ibu menyusui Dan tidak boleh diberikan Kepada ibu yang sedang mengandung Karena benzolak ini Karena benzolak ini Untuk ibu menyusui Ada kemungkinan Tersalur kepada asik Dan Tersalur kepada anak Sedangkan Untuk ibu yang mengandung Belum ada uji klinis Bahwa benzolak ini aman Untuk janin Seperti itu ya Oke Yang ketiga Mungkin ini yang agak penting Untuk pengguna benzolak ya Benzolak ini Tidak Ketika Ketika Pemakaian benzolak Ternyata Si kulit itu Akan menjadi Lebih sensitif Terhadap sinar matahari Jadi Untuk teman-teman Yang Menggunakan benzolak Ketika Beraktifitas di luar rumah Itu harus Menggunakan topi Atau harus Menggunakan payung Karena ketika Kulit Yang Diberikan Atau yang dioles Oleh benzolak itu Ternyata Kulit itu Akan menjadi Lebih sensitif Terhadap Sinar matahari Ada kemungkinan Itu ketika Kena sinar matahari Itu malah Terjadi peradangan Atau malah Menjadi Merah Atau Kehitaman kulitnya Karena Sensitifitas kulit Terhadap sinar matahari Itu meningkat Oke Itu tiga hal penting Yang pertama Tidak boleh diberikan Kepada ibu menyusui Tidak boleh diberikan Kepada ibu Yang sedang mengandung Dan ketiga Ternyata Benzolak ini Dapat meningkatkan Sensitifitas Kulit Jadi ketika Menggunakan benzolak Bagusnya Ketika Pagi Kita akan Berangkat kerja Atau Beraktifitas Lebih baik Ketika berangkat Jangan gunakan Benzolak dulu Tetapi ketika Udah nyampe kantor Baru boleh dipakai Atau Benzolaknya dipakai Ketika Sudah pulang dari kantor Udah nyampe di rumah Benzolak Baru bisa dipakai Jadi Ketika kita tidak Melakukan aktivitas Di luar rumah Mungkin Benzolak bisa dipakai Oke Itu adalah Tiga hal penting Yang harus Saya sampaikan Untuk Teman-teman Yang menggunakan Produk Benzolak Ya Baiklah untuk video Kali ini Sampai Disini Bila teman-teman Suka Bisa berikan like Bisa juga Subscribe juga Untuk teman-teman Yang baru join Dengan channel ini Saya Timoti Pamit undur diri Bye Terima kasih telah menonton